Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya hari kesempatan kali ini saya akan berbagi tips untuk menyelesaikan pertarungan kuops kirmis untuk mencatatkan waktu terbaik ya sekarang ini posisi saya ada di posisi pertama bersama dengan jember 8 menit 56 detik tapi ini masih tidak aman karena nanti tentunya akan bermunculan pemain-pemain yang lebih tangguh yang akan mencatatkan waktu lebih baik tapi nanti akan saya berikan gambarannya seperti apa untuk mencapai waktu terbaik saya sudah mencoba empat kali disini satu kali tidak mengambil kemenangan karena sudah melewati dari waktu pertama yang dicatatkan ya Oke saya berpartner dengan jember ada empat bendera Indonesia di sini ya ini 856 mapnya di ancestral land ya tanah leluhur saya berwarna kuning dan jember berwarna merah saya ingatkan kepada teman-teman yang bermain merah biasanya akan lebih sulit karena botnya lebih rapat ketika mau masuk jadi rintangan paling utama dari pemain berwarna merah adalah menghadapi bot ketika dia membuka pintu masuk sementara di bagian saya ini memancing botnya itu gampang urutannya seperti ini ya teman-teman ini di diamond league saya menggunakan tiga pusat sumber daya dua pembangkit listrik kemudian disini sudah ada dua barak sambil untuk menaikkan markas pusat saya juga menaikkan level barat dan juga pabrik kendaraan oke sekarang kita mendekat ini akan menjadi rally poinnya disini ya patokannya adalah pohon kelapa ini itu rally poinnya disitu nanti kemudian kita arahkan armadillo kita ada di tengah sini untuk menghalau pasukan bot yang akan datang untuk mengganggu base kita iya ternyata kesini pintar ini botnya curang asa ulutnya mendekat ke arah grenadier oke sekarang sudah di markas pusat level 3 kita bermain menggunakan jaguar kemudian disini ada juga porcupine kenapa main pakai porcupine segala karena saya enggak cocok main menggunakan armadillo armadillo dan nanti porcupine akan saya gunakan untuk menghancurkan vertex karena kita masih mungkin untuk bertemu satu atau dua vertex kemudian bertemu dengan beberapa cyclone nah ini pasukan botnya banyak ternyata armadillo nya jember dia tarik dari tengah dan kita harus menghadapi unit bot terlebih dahulu yang mendekat ke base nya kita nah ini sudah saya pancing posisinya seperti ini ya posisi jaguarnya yang dua di pinggir sini ketika bot itu habis ini akan langsung menyerang bunker dan kalau misalnya bisa lebih gesit mungkin untuk lebih gesit nah ini sebenarnya bisa masuk ini dua jaguar yang ada di sini ini harusnya bisa untuk menyerang roket tower tapi ketika saya majukan ternyata botnya sudah keburu datang dan ini saya mengalami kerugian unitnya banyak yang rusak iya bahkan mati sepertinya nah hancur lebur iya roket tower nya berhasil dihancurkan ya kita menggunakan sniper juga kemudian disini ada grenadier kita pancing dulu botnya sementara disini baru mulai iya karena memang di merah ini sulit ya nah ketika sudah seperti ini kita harus mendekatkan jaguar kita tapi ini terlalu maju ini harusnya satu sel di belakang sehingga tidak terkena serangan roket tower nah saya mundurkan lagi biar lebih aman sementara disini ini kita masih terus produksi ya jangan sampai berhenti produksinya unit utamanya kalau porcupine-nya disini enggak usah terus-terusan diproduksi karena dua atau tiga porcupine saja sebenarnya sudah cukup porcupine-nya juga berguna untuk memancing fire assault kemudian memancing hammer nanti dan hammer-nya akan terus-terusan menembaki porcupine nah di menit lima ini saya sudah berpindah ke tengah pasukannya rally pointnya saya arahkan ke tengah ini yang di sebelah sini sudah terlalu banyak sebenarnya unit-unit yang ini harusnya saya tarik ke tengah ini sudah sangat-sangat banyak sudah kelebihan ini kita sudah masuk sudah melangkah disini sudah melewati pintu gerbang nah yang repot di bagian merah disini ini selalu datang taibun jadi lebih baik teman-teman arahkan Grenadier nya ya agar kita tidak terlalu sibuk dengan taibun taibunnya bisa akhir-akhir dan ini kita langsung hajar semua torrentnya utamakan untuk menghajar torrent terlebih dahulu dan porcupine-nya diarahkan untuk menyerang fire assault diserta snipernya di sini juga kemudian biasanya disini ada unit yang paling pinggir nah unit paling pinggir ini tiga Grenadier akan kita tarik ke belakang sini agar tugasnya dia untuk menghancurkan tiga bangunan ini dan unit yang disini akan kita tarik semakin dekat ke tengah unit yang paling tengah di map ini juga sudah siap untuk menyerang sambil terus produksi poin komando kita 88 per 100 segera hancurkan pabrik-pabriknya dan ketika terlihat ada torrent langsung dihajar terlebih dahulu ya fokuskan untuk menghancurkan torrent karena jarak tembaknya jauh sekali nah ini untungnya kita punya porcupine karena ada banyak vertex ternyata sudah ada dua vertex ya torrentnya berhasil kita hancurkan kenapa torrentnya harus cepat-cepat dihancurkan karena jarak tembaknya yang jauh kemudian Grenadier sibuk untuk menyerang bangunan terdekat jadi ketika Grenadier sibuk menyerang bangunan atau unit terdekat torrentnya menghancurkan Grenadier dari kejauhan nah ini kita serang lebih awal kita sudah masuk ini dari depan tinggal kita coba untuk menghancurkan roket towernya roket tower berhasil dihancurkan bunker juga dan kita berfokus untuk menyerang satu torrent disana ya dari sini kita serang oke sudah 8 menit ini kalau harapannya harapannya itu baik kanan ataupun kiri baik merah ataupun kuning sama-sama makan satu markas pusat ya tapi ketika kita mencoba disini ini buatnya di bagian merah ini sangat-sangat berat ini jember juga sampai kewalahan dan disini markas pusat pun saya yang makan ini padahal ini harusnya bagian dia tapi yaitu namanya main koops kirmis ya tetap untung-untungan ini kalau ketemu buatnya yang lunak ya bisa bagi rasa tapi kalau ternyata tulis seperti ini oke teman-teman semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat sampai jumpa di kesempatan berikutnya semoga teman-teman dapat catatan waktu lebih baik terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih